Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini kita lagi ada di Bandung Selatan Tepatnya di daerah Harja Sari Kita lagi mau survei Satu perumahan sebetulnya udah lama ya Dari 2018 udah ada Udah ada kedenger lah Udah ada Namanya Baros di Abjasari Nah itulah ini Pemasarannya Tapi kita nanti mau lihat Oh ini udah buah minum Udah buah minum Udah buah topi juga Kita mau jalan-jalan kurang lebih di are sekitar 7,5 hektare katanya Nanti kita coba ukur Bener Bawah meter aja Kayak gitu Untuk perizin aja Jangan diragukan lagi nih Ini salah satu developer yang berani Menunjukkan izinnya langsung Menunjukkan nomor izinnya Mulai dari TDP PT-nya Terus ada izin lokasinya udah keluar UKL-UPL Ancana Tapak Side plan SAGB juga udah muncul Udah Udah keluar maksudnya Sampai IMB juga tuh IMB inuknya juga udah ada Jadi untuk masalah legalitas Dan perizinan Udah tidak Usah diragukan lagi Nah sekarang tinggal Bagaimana sih bentuk Perumahannya Dan realisasinya Udah terbangun atau belum Berapa unit yang terjual Nah kita lihat Ini ternyata yang punyaannya Sekarang jadi syariah Baru Cityview Baru syariah Cityview Jadi ini dari PT Pajar Terbitland FTL FTL Lagi dari manajemen FTL Jadi teman-teman Insya Allah Pajar Terbitland ini Mungkin memang Bisa disebut developer Yang bukan Baru kemarin sore Jadi udah pengalaman Projeknya banyak Tadi juga kan udah diliatin tuh Perizinannya udah tuntas semua Tinggal ini kan Sekarang kita mau lihat Projeknya kayak gimana Bisi kan Biasa kan Kalau menonton kausnya tuh Pengen lihat rumahnya kayak gimana Bagus enggak gitu Siap mangga Agen terbaik di Bandung nih Kausa ID ya Kausa Kausa properti Lestari Kausa properti Lestari Bagi Konsumen atau sahabat Yang memiliki rumah Silahkan hubungi kausa Lestari ya Nah ini kantornya di Bandung Manajemennya udah pada top Udah pada amanah insya Allah Jadi apa yang dari developer Pasti akan tersampaikan A sampai Z nya Pasti paham Seperti itu Silahkan silahkan pokoknya Dan kadang-kadang suka ngasih Bursus bonus Itu yang saya pahami Jadi kalau beli Sariya Baru City View Harus lewat kausa Karena nanti dikasih voucher Free tour ya Kita bisa kasih voucher Interior Karena kan rumah butuh interior ya Atau mau apa lagi Voucher belanja Boleh Nanti pokoknya Pokoknya berinya harus lewat kausa Oke Kang Imam sama Para Eh para Sama Kang Yanjan Lagipada ngobrol Ngobrol Jadi sekarang saya mau tunjukin Ini rumah contoh sebenarnya Tapi udah kebeli Luas bangunannya 40 Luas tanahnya 180 Makanya kan bisa Jadi luas kayak gini Ada saw Kalau mau mancing Terus ada balong disini Itu bisa Dan disini itu Karena konsep baru Semua luas tanahnya besar-besar Jadi di atas 80 Semua Jadi bangunannya Di 40an Dan luas tanahnya kan Gede-gede Karena Ini kan masih di kebupaten Dan Sekitarnya Masih ada banyak Gunung-gunung bukit-bukit lah Jadi biar suasananya Kayak di vila Jadi Rumah mau untuk tidur aja Aktivitas Kalau ngumpul keluarga kan Biasanya outdoor Jadi enak Nah sekarang Kita lihat Isi rumahnya tuh Kayak gimana Ini kan yang tadi Yang di Apa Dijelasin sama Fahrihan Tanahnya 180 Bangunannya 40 Nah Bangunan 40 itu Dapat apa aja sih Di dalamnya Terus bagaimana Kondisi bangunannya Jadi kalau disini Uniknya Ini jadi Hebel Tapi Enggak di Finishing chat Tapi di Finishingnya sama HPL Jadi ini tuh HPL teman-teman Motif kayu Jadi Kesannya Vila lah gitu Mau menimbulkan kesan Vila banget Kenapa enggak langsung Kayu asli Pak Karena Rawan ya Rawan Rawan ya Jadi Hebel Terus di finishing HPL motif kayu Kita lihat aja ke dalamnya Assalamualaikum Paket Pak Mau buka Mau apa pak Saya yang punya balong Ini pak mau lihat rumah Boleh Mau dekat aja sih Enggak mau beli Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Nah ini teman-teman Tipe 40 itu Kita dapet satu ruangan Apa ya ini Living room lah Living room Dan Langsung dapur itu Langsung Lurus ke dapur Ke belakang itu Di sini ada Semacam set Minibar sedikit Lumayan lah ya Buat Iya nih kan Kalau sekarang Masa gaulnya LDK Apa tuh Living dining kitchen Jadi kan dapurnya Perlihatan langsung Di ruang tamu Jadi Muntos asa Jadi masak Eh Langsung 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 Si bapaknya Tuang di diet Itu Konsepnya Jadi interiornya Bagus Kalau kayak gitu Konsepnya Bagus sih Untuk keluarga Kecil lah Atau untuk Vila sesekali ya Vila sesekali Seminggu 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 Misalkan punya rumah Di Bandung Tapi Kalau lagi mau ke Area atau daerah yang Refreshing Healing Salah Kalau healing Ke psikolog Kalau refreshing Ke alam Itu Namun Ngaawaskan Hal ini Hal ini Nah ini Itu ke belakang Tapi di kunci guys Jadi ke belakang Tadi tebus ke saw Terus disini ada Satu kamar mandi Kamar mandi Oh iya Akhirnya disini Apa airnya Sempur 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 Airnya Nggak bau Nggak bau Bersih Terus Jermin Apa ya Airnya disini Nanti kita tanya Jetpack Atau Artesis Coburn Coburn Nah terus Ada dua kamar Jadi disini Teman-teman Ada dua kamar Tidur Satu untuk kamar Anak Selain kamar Kamar utamanya Kamar anak Kecil ya Kemungkinan ini Dua Dua Setengah kali Tiga Dua Setengah kali Dua Sedangkan yang Kamar utamanya Tiga kali Tiga Ya cukup Enak Untuk dijadikan Persinggahan Kalau misalkan lagi Tadi refreshing Bukan healing Kalau healing Sekolah Emang ini Peruntukannya buat Villa sih rumahnya Kan tadi Halamannya luas Bisa bikin Balong Bisa balong Bisa bikin Hidroponi Nah ini ternyata Ada side plan juga Baru Sitiho Karena ini Ini unit Contoh tadinya ya Ini unit Cuma udah Udah kebeli Nah kita ini Kurang lebih Disinilah ya Hanya Iya Nomor satu Dan kebelakannya Lihat Uh Luas Gak mungkin Kita ngelilingin Semuanya Panas guys Eh tapi gini Ini walaupun panas Ya Hanya Tapi karena khasnya Bandung Selatan Udaranya Tengyocok gitu Masih ada Semliwir Semliwir Di is lah Ah Anginnya dingin Gitu Oke lah Kita lihat Lagi Jadi kan tadi Kamu bilang Tujuh selang hetan Mau kita lihat Kondisinya Kita lihatnya Lewat Jadi kita tuh Tadi dari kantor Pemasaran Terus ini Ke rumah yang disini Nah disini udah lumayan Nanti sisanya Lihat aja Di SMP Luasnya kayak gimana Seginilah pokoknya Pokoknya mah Disini ada apa aja Udah ada masjid Sama sekolah Terus disini juga Nanti ada sekolah Katanya SMP SMP disini Disini SD Jadi minimal SMP tuh Anak-anak Bapak Ibu Yang tinggal disini Itu gak usah Keluar komplek Bener Disi jontang si Itu susah Pasti Jadi Mual bisa mabel Karena Kanyawan Mabel Kanyawan Mabel Itu di blok H Kerulin Di warung Ibu Sah Jadi gini guys Kita lihat aja Nanti kondisi Realnya kayak gimana Jadi teman-teman Di Sariah Baros City View ini Keliatannya Kayak masih kosong Tanahnya tuh Masih cuma ada Rumah Tapi sebetulnya Ini tuh Blok ini Udah sold out Teman-teman Karena banyak Yang investasi Kenapa banyak Yang investasi Karena tanahnya Luas Rumahnya Boleh kecil Tipe 40 Tapi tanahnya 180 Ada yang 120 Pokoknya di atas 100 Dan itu tuh Enak banget Buat Jadi rumah singgah Buat investasi Jadi teman-teman Misalkan Bapak Ibu nih Punya rumah di Bandung Udah punya rumah Terus Bingung nih Uangnya mau dikemanain ya Han Daripada tergerus Daripada tergerus Inflasi Ya biasa itu Kata-kata agen properti Tapi bener Daripada hanya Didiamkan sebagai rupiah Mending investasiin ke properti Beli tanah Beli rumah Nah ini Udah Udah kayak gini Harganya Cenderung Tetap Atau naik Kayak gitu Jadi ini nih Kosong-kosong gini Sebetulnya udah ada yang punya Udah penuh Tapi tenang aja Karena ini ada sekitar 7,5 hektare Dan ada ratusan unit Udah banyak yang dihuni juga Masih ada Available Ratusan unit lagi Bahkan juga potensi pengembangan Ke belakang Ke kanan Ke kiri Itu masih luas Terus Paling kalau Kalau saya bisa bilang Ini tuh Ya itu tadi bagus-bagusnya ya Kalau kita biar fair ya Negatifnya Tapi bukan negatif sih Cuman preferensi saya Sebagai orang Kota Kesini tuh cukup Karena pertama kali juga ya mungkin ya Udah beberapa kali sih sebenernya Oh udah beberapa kalinya Tapi Jauh Kayak gitu Kesannya tetep Namanya juga Arjasari ya Jadi memang kesini tuh Cocoknya Selain memang orang Banjaran Orang Baros Orang Abjasari Orang sini Mau beli rumah disini Cocok banget Karena Fasum Dan Fasosnya tadi lengkap juga Nah Selain itu Kalau untuk orang Yang di Bandung Kota Di Cimahi Karena banyak juga yang beli Kayak gitu kan ya Ya Jadi untuk Beli Untuk investasi Terus sesekali kesini Misalkan sebulan dua kali Sebulan sekali Si rumahnya tuh Tanahnya tuh Tambah saung Ada balong lah Kayak gitu Belum bisa berkebun lah ya Sama Ini buat Kan ini deket banget Sama Percikan Iman Mau buat kawasan Islamik Di sebelah sana Sebelah sananya lagi ya Ya Jadi Sebelum ke area Percikan Iman tuh Ngelewatin ini Lagi kan Apa Pengembangan Percikan Iman Bakal banyak Macemnya Pasti ada masjid Pesantren Sekolah Kan pasti Jadi ya Gak akan kekurangan Sekolah Islam Atau SDIT Kayak gitu lah Pasti banyak Kawasannya Soalnya Banjaran Masih Kawasan pengembangannya Pasti bisa diapa-apain lah Dan bisa jadi KPU juga Iya Bukan Aman Terus Harga Tadi udah disinggung Belum Nah Temen-temen Bayangin deh Rumah tipe N40 Kayak gini Dengan luas tanahnya Rp180 Berapa coba harganya Saya enanya Bukan Terus View-nya Lihat deh Disini Value-nya View juga View pegunungan Ijo-ijo Itu yang biasanya Di perkotaan itu Jarang Jarang Dan mahal Kadang kalau kita mah Yang biasa tuh kayak Nahan Ki hongkul Cuma ijo-ijo Tapi coba deh Tinggal di kota Berapa lama Terus ngeliat ijo-ijo Seger Kayak gitu Guys Udah Kita lanjut lagi Kita lihat Apa yang harus dilihat Jadi buat Bapak Ibu Kalau mau tahu Lebih banyak Atau mau survei Tentang baru Steve View Hubungi agen kausa Kenapa harus hubungi agen kausa Biar dapat bonus-bonus Kalau beli disini Contohnya Contohnya tadi Kan udah sedikit Dijelasi sama Imam Kayak interior Nanti ada diskon Untuk interiornya Pocernya Terus atau mau diskon Apalagi tinggal Nego aja sih Kalau yang gak nego Nanti kita nawarkan Beberapa bonus Kira-kira yang cocok Yang mana Tinggal pilih aja Gitu aja Ya Jadi kayak gitu Hubungin aja Nomor yang ada Di bawah video ini Atau di deskripsi Atau Buka website kita Untuk cari info Lebih lanjut Tentang Project-project Yang kita pasangkan Dan jangan lupa apa Like, komen Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh